Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Widiawati dengan NIM KHGC 19090 akan memaparkan hasil penugasan farmakologi sebagai pengganti ujian tengah semester yang bertajuk Obat Meropenem. Inti bahasannya adalah sebagai berikut dengan membagi presentasi menjadi 4 bagian. Sebagai pendahuluan, Meropenem merupakan antibiotik lini ketiga dari golongan Carbapenem, yang memiliki spektrum luas yang aktif melawan bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri anaerob. Meropenem memiliki kestabilan tinggi terhadap hidrolisis oleh serin beta-lactamase. Menurut Baldwin, berbeda dengan golongan Carbapenem terdahulu, Imipenem atau Silistastin Meropenem relatif stabil oleh enzim dehidropeptidase 1. Karena antibiotik Meropenem ini memiliki spektrum yang luas, maka digunakan untuk mengobati infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri resisten terhadap antibiotik sebelumnya. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2007, pemberian antibiotik Meropenem pada pasien dibatasi dengan kriteria tertentu, yaitu hanya dapat diberikan pada pasien yang terinfeksi bakteri ESBL dan hanya diberikan pada antibiotik propilaksis bedah jantung. Lalu, ini adalah sediaan bentuk obat Meropenem dan struktur kimia dari obat Meropenem. Selanjutnya, bagaimana sih aktivitas atau mekanisme kerja dari obat Meropenem itu sendiri? Menurut Baldwin, mekanisme kerja dari obat Meropenem yang pertama mengganggu sintesis dinding sel bakteri. Karena sintesis dinding sel bakteri terganggu, maka akan menghambat pertumbuhan bakteri dan menyebabkan kematian sel. Meropenem berpenetrasi dengan cepat ke dalam dinding sel bakteri dan berikatan dengan penisilin binding protein atau PBP dengan afinitas yang tinggi sehingga menginaktifasi bakteri. Proses farmakokinetik itu sendiri dibagi menjadi lima bagian, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi, dan ekresi, atau kita kenal dengan singkatan ADME. Yang pertama, absorpsi. Meropenem memerlukan waktu untuk konsentrasi plasma puncak kurang lebih 1 jam pada jaringan dan 2-3 jam pada sistem sarap pusat atau CSF. Yang kedua, distribusi. Meropenem tersebar luas ke jaringan dan cairan tubuh termasuk cairan peritonem, saluran kemih, paru-paru, mukosa bronkial, jaringan otot, CSF, dan empedu. Memasuki asik atau jumlah kecil, polum distribusi sekitar 15-20 liter untuk orang dewasa, kira-kira 0,3-0,4 liter per kilogram untuk anak-anak. Pengikatan protein plasma sekitar 2%. Yang ketiga, metabolisme. Meropenem dimetabolisme di hati melalui hidrolisis menjadi bentuk tidak aktif. Meropenem dieliminasi, terutama melalui ginjal. Yang terakhir, ekresi. Meropenem diekresi melalui urin kira-kira 70% sebagai obat tidak berubah dan kira-kira 28% sebagai metabolit tidak aktif. Mengeluarkan kotoran sekitar 2%, serta waktu paruh eliminasi kira-kira 1 jam. Permakodinamiknya yang pertama, dosis. Untuk dosis orang dewasa berkisar pada 1,5-6 gram per hari setiap 8-12 jam, tergantung tipe dan keparahan infeksi, kepekaan mikroorganisme, dan kondisi pasien. Dosis orang dewasa disarankan pada anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg. Pada bayi dan anak-anak berusia antara 3 bulan sampai 12 tahun, dosis yang direkomendasikan adalah 10-40 mg per kilogram diberikan secara intrapena. Selanjutnya, indikasi. Meropenem diindikasikan sebagai terapi empiris sebelum mikroorganisme penyebab infeksi teridentifikasi. Dan juga untuk penyakit yang disebabkan oleh satu bakteri atau banyak bakteri, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Meropenem disetujui di USA untuk digunakan dalam terapi complicated intra-abdominal infection, complicated skin and skin structure infection, dan meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Di negara-negara lain, menurut Baldwin, meropenem disetujui untuk digunakan dalam terapi penelunomia noxocomial, septicemia, infeksi saluran kencing, febrile neutropenia, cystis fibrosis, dan community acquired penelunomia. Udah jelas dong adanya indikasi, pasti ada kontraindikasi. Kontraindikasi dari pemberian meropenem adalah pada pasien dengan riwayat hipersensitifitas terhadap meropenem. Namun, hal ini jarang terjadi dengan golongan antibiotik lainnya. Sama seperti obat-obat lain pada umumnya, semua obat pasti berpotensi memiliki efek samping. Namun, reaksi setiap individu akan berbeda-beda pada setiap obat. Bisa dilihat, efek samping yang biasa muncul pada obat meropenem antara lain, diare, kulit kemerahan, mual dan muntah, serta inflamasi di tempat injeksi. Mekanisme resistensi bakteri terhadap meropenem dapat terjadi karena lebih dari satu faktor. Faktor yang pertama, permebialitas membran luar bakteri gram negatif menurun. Hal ini disebabkan karena kurangnya produksi porin. Selanjutnya, faktor yang kedua, karena berkurangnya aktivitas penisilin binding protein target. Kemudian, peningkatan ekspresi komponen pompa eplux dan produksi beta-lactamase yang dapat menghidrolisis karbopenem. Contoh bakteri yang mengalami resistensi terhadap obat meropenem yaitu Stemorotopomonas maltopilia, Enterococcus pacium, dan Stapilococci. Menurut FDA, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, meropenem memiliki kategori B pada kehamilan, yang dapat dikatakan cukup aman untuk diberikan pada ibu hamil, walau belum terdapat studi yang adekuat untuk memastikan hal ini. Obat diberikan jika manfaat yang diperoleh lebih besar dari potensi resiko pada janin. Penggunaan meropenem pada ibu menyusui juga perlu diperhatikan, karena meropenem tercatat dapat disekresikan melalui ASI. Manfaat perkembangan dan kesehatan dari menyusui harus dipertimbangkan bersama, dengan kebutuhan klinis ibu, untuk terapi dan potensi efek samping pada anak yang disusui dari terapi atau dari kondisi ibu yang mendasarinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya terbuka dengan berbagai kritik dan saran demi perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.